Yo, hello guys! Kembali lagi di channel VGamers Disini gue bakal lanjutin Dino Series-nya Dan kali ini kita bakal taming dan review Bacillosaurus Seperti biasa, kita cek dulu informasi lengkapnya guys Kita cek kibel favoritnya, kibel Terizinosaurus Bahannya telur teri, engelger, citronal, majobedi, fiber, water skin Oke, sekarang kita cek resource yang dihasilkan oleh si Bacillus ini guys Bisa kalian lihat, biotoksin, daging-dagingan ikan, kemudian oil, raw meat, kulit, dan citin Oke, poin pentingnya disini oil guys Oil, apakah si Bacillus ini bisa farming oil secara langsung Dengan gundukan-gundukan oil yang ada di lautan atau gimana, nanti kita review aja Oke, langsung aja berhubung kita bakal nyelam ke lautan So, gue saranin banget Wajib nih guys, kita harus punya yang namanya baju selam dan juga sepatu selam Oke, ini kebukanya di level 81 Tapi buat kalian yang mungkin belum level 81 Bisa dengan cara farming di Goa Estrong Dengan cara farming artefak kemudian menukarkannya di Obelix Nah, nanti kalian bakal mendapatkan baju selam kayak gini Oke, yang wajib dua item aja guys Yaitu baju selam dan juga sepatunya Yang lain-lain gak penting Soalnya untuk baju itu fungsinya untuk bernapas dalam air Dan untuk sepatu tentunya untuk mempercepat renang kita Oke, dan by the way, untuk Dino Series ini Gue bakal menggunakan senjata-senjata biasa untuk proses timing ya guys Meskipun disini gue mempunyai senjata-senjata kuat Tapi untuk proses timing gue bakal review menggunakan senjata biasa Ya, mungkin buat kalian yang gak punya senjata-senjata kuat Jadi ini bisa menjadi masukan Well, untuk pakaian selam kita udah crafting Kemudian langsung aja kita menuju pantai Oke, kita udah di pantai Dan untuk makanannya kalian jangan lupa persiapin dulu kibel ya guys Persiapkan kibel Kibel dari Zinosaurus seperti yang udah kita review tadi Gunakan balam kalau kalian punya Kalau gak punya amber silahkan injek amber Langsung aja kita pasang dulu baju selamnya Oke, ini dia dua item ini doang udah cukup Dan kemudian gue saranin banget kalian punya It's Tio Saurus ini guys Alias si Lumba-lumba Kalau gak punya ya mungkin kita agak susah untuk menjelajahi lautan Dan terlebih lagi si It's Tio ini punya beberapa kelebihan juga guys Contohnya kita gak bakal diserang oleh dino lautan Tapi gak semua dino juga ya guys Terkadang kita juga diserang Dan kelebihan lainnya si It's Tio ini Pas lagi nunggangin dia Kita tuh bisa nyuapin dino lain guys Jadi kalau kayak si Basilo ini kan passive timing Jadi kita harus nyuapin dia Tanpa di knock guys So kita bisa nyuapin si Basilo ini dari atas It's Tio tanpa turun Ya nanti kita bakal review juga untuk It's Tio Saurus ini Dan untuk dino serius tentunya kita sesuai abjad ya guys Dari A sampai Z Kita baru sampai di B By the way untuk Basilo Saurus sendiri Dia tuh spawnnya di kedalaman segini nih guys Jadi dia tuh gak terlalu dalam Jadi kedalaman tengah sampai ke atas Biasanya dia spawn di sekitaran situ Wait ini dia Basilo Saurus Bisa kalian lihat dia spawnnya tuh di kedalaman segini nih guys Dan by the way si Basilo Saurus ini juga bisa kalian suapi daging mateng Jadi gak mesti pake kibel Kayaknya kita harus ngadepin Megalodon dulu Biar dia gak gangguin proses timing kita Gue skip aja biar gak buang-buang durasi Seperti biasa di VGamers kita review selalu yang penting-penting aja ya guys Langsung ke poin penting dan dengan bahasa yang sederhana Oke langsung aja kita suapin kibelnya guys Gak perlu turun dari HD kalian Coba kita cek dia malah ingin kibel dodo guys Berhubung di tas gua ada kibel dodo Jadi dia tuh pengennya malah kibel dodo Dan by the way si Basilo ini gak Gak rewel ya guys Dia tuh sebenernya pengen apa yang ada di dalam tas kita So berhubung gua tadi ada kibel dodo Dia jadinya pengen kibel dodo Yaudah kita suapin aja Itu tadi gua udah suapin dan bertambah persentasenya sekitar 13% Ini tanpa balem ya guys Nanti kita juga bakal review menggunakan balem Perhatikan ini Basilo nya level 90 Oke kita sekarang tinggal nunggu dia lapar lagi Gua udah ngasih balem nih guys Kita tinggal nunggu lapar lagi-lagi aja Well kita udah menggunakan balem Dan dia juga udah lapar lagi Ini tulisannya Fit kibel dodo ek Oke dia udah minta kibel lagi Nah bisa kalian lihat udah langsung ke timing guys Cepet banget kalo menggunakan balem Kalo kalian Untuk kalian yang gak menggunakan balem Ya harus bersabar ya guys Well langsung aja kita review Kemampuan si Basilo ini guys Kita ajak dulu ke pinggiran Untuk saddle Basilo sendiri Kebuka di level 60 nih guys Bisa kalian lihat Dan kita bisa mengcrafting nya di smithy Dan berhubung tadi gua lupa Untuk crafting saddle dulu So gua bakal menggunakan Taneri aja Untuk membeli saddle secara instan Nah ini dia saddle Basilo Sip langsung aja kita jajal Gua penasaran apakah dia bisa Farming oil-oil yang ada di lautan Kayak gini Oke itu di depan ada oil Langsung aja kita samperin Kalo untuk speed bisa terbilang agak lamban guys Kalo kalian misalnya pengen Dino laut yang speednya cepet Itu ada beberapa ya guys Contohnya seperti Itstiosaurus tadi Kemudian Plesiosaurus itu cukup cepet Kemudian yang paling cepet sih menurut gua Tuziosaurus apalagi dia mempunyai Bos Pas nyemprotin tinta Kecepatannya langsung bertambah Nah langsung aja ini di depan Ada oil gua bakal coba buat Patokin pake Basilo Oh well well Ternyata gak bisa guys Gak bisa farming oil-oil yang ada di lautan Coba kita cek lagi ini oil yang disini Well gak bisa guys Kita bakal coba cara yang kedua Yaitu Pertama kita bawa aja si Basilo nya Kedekat base kita ya guys Terus kemudian parkirin Di pinggiran laut Kita cek inventory nya disini Udah ada oil 3 Kita ambil udah kosong ya guys Udah kosong Untuk settingan sendiri Gak perlu disetting apa-apa Kita cuma cukup parkirin dia doang Dan tinggal nungguin Nah kita udah nungguin beberapa saat Kita cek Wow bisa kalian lihat Ada oil 1 biji nih guys Berarti dia tuh auto produksi oil Kita gak perlu ngapa-ngapain Cuma nungguin aja Dan dia bakal menghasilkan oil Dengan sendirinya Well sampai disini dulu Dan see you next time guys Dalam Dino Series ini Kita bakal review Dino-Dino yang ada Satu persatu ya guys Khususnya untuk di ARK Mobile Dan kita bakal review Secara detail Untuk cara timing Kemudian kemampuan Ability dari masing-masing Dino So buat kamu yang lagi Nyari info tentang Dino tertentu Langsung aja ketikin di Youtube VGamers nama Dino Contohnya VGamers Giganotosaurus Terus Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Terima kasih.